Jadi pagi hari ini sekitar jam pasang sembilan, warga melaporkan ke posis gondang adanya penemuan seorang laki-laki yang berbeda-beda meninggal dunia di arah Persawan, Dusun Jeruk, Desa Tenggal, Kecamatan Gondang. Setelah menerima informasi, langsung kita tindak lanjuti, bertugas mendatangi PKP, kemudian juga menghubungi tim inafis dari Polres Terung Agung di backup sama SPK. Kemudian kita melakukan olah PKP sementara dibantu dengan dokter dari Bukis Mas, hasil sementara bahwa laki-laki tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda berkerasan. Kemudian dari informasi yang kami terima dari beberapa saksi bahwa saksi ini berangkat dari rumah sekitar jam 8 pagi kemarin, kemudian siangnya ada yang melihat orang ini mencari rumput, kemudian keluarganya malamnya mencari kok tidak kembali. Akhirnya mencari sama dengan jam 4 pagi, belum ditemukan, baru pagi ini ditemukan. Untuk identitas korban, bukan orang sini, tapi orang desa Noto Rejo, Kecamatan Gondang, atas nama Purlani, usia 50 tahun. Dan sebelumnya dari keluarga menyampaikan bahwa saudara Purlani ini sering mengeluh sesak napas, kemudian juga merasa bumbungnya ini sakit, dan dibuktikan satu hari seminggu dia juga mengeluhkan kepada adiknya. Itu hidupkan sementara penyebab kematian ini? Untuk sedukan sementara diperkirakan menderita sesak napas, namun demikian kita akan mengirim jenazah ke rumah sakit Dr. Rizka Kulu Agung untuk dilakukan pemeriksaan medis secara mendetail untuk mengetahui sebab-sebab kematian.